Buat inverter masih dirakit, inverter 5000 watt, jadi raksnya seperti ini, dia punya ambelannya, ambelannya, bisa muat dua baris karena lebarnya satu meter, panjang satu meter lebar 40 ya, jadi ada tiga ambelan, jadi seperti ini sobat-sobat, inverternya belum masuk ya, mesin-mesinnya masih dirakit, dia punya boxnya, jadi masih belum bisa masuk inverter 5000 wattnya, ya jadi inverternya seperti ini Jumpa lagi channel Hari PLTS, ya sobat-sobat salam sejahtera dan sehat selalu untuk sobat-sobat semua, jadi hari ini ya saya akan sharing atau berbagi Untuk membuat rak atau meja untuk baterai livefo 48 volt, ya jadi baterainya seperti ini ya sobat-sobat ya, kita akan buat Meja atau raknya ya, karena baterai ini beratnya Lumayan berat, jadi sekitar 30 sampai 40 kilo Simak terus sobat-sobat, kita akan langsung membuat rak atau dudukan untuk baterai livefo 48 volt Ya sobat, jadi material atau barangnya sudah ada di depan ya, yaitu membuat dudukan atau rak atau meja untuk baterai livefo 48 volt Jadi barang-barang yang kita gunakan adalah sebagai berikut sobat-sobat semua Ya, jadi seperti ini sobat-sobat Ini ambalan ya Ambalan Sudah jadi ya, jadi tinggal kita rakit Kita rakit sesuai keinginan kita Dan dengan ada besi bolong-bolong ya, seperti ini ya Nah ini besi-besi bolong Nanti kita rakit bersama-sama dengan memakai 3 ambalan Jadi seperti ini Dan ada lagi ya, ini untuk baut-bautnya seperti ini sobat-sobat Baut nomor 12, jadi sudah cukup Dan siku-sikunya Oke, simak terus sobat-sobat Untuk membuat rak atau ambalan Baterai livefo 48 volt Ya sobat-sobat, jadi sudah kita buka ya Untuk ambalan dan besi bolong-bolongnya Jadi seperti ini ya, sobat-sobat ya Nah ini ada 3 buah ambalan dan 4 buah tiang Oke sobat-sobat, simak terus Jadi kita akan ukur ya Untuk lebarnya dia 40 cm Dan panjangnya dia 100 cm ya Panjang 100 cm Dan untuk Dia punya penyangga kakinya ya Ada kira-kira 100 cm juga sobat-sobat Jadi 100 cm ya Jadi 100 cm ya Oke, simak terus Kita langsung rakit sobat-sobat semua Meja atau rak untuk baterai livefo 48 volt Simak terus Ya sobat, jadi langsung kita pasang ya baut-bautnya ya Untuk Membuat Rak atau ambalan Dengan menggunakan Besi bolong-bolong Jadi pastikan kaki kanan kiri harus sama ya Tidak boleh beda Langsung kita Kencangkan baut-bautnya Kita rakit dulu Sebelum dikencangkan Jadi seperti ini sobat-sobat Cara membuatnya Merakit Ambalan atau meja Rak untuk Ya Punya baterai livefo 48 volt Simak terus Sobat-sobat Cara merakitnya Dan kita kasih siku ya Agar Lebih kuat Sikunya Jadi caranya seperti ini Kita tinggal masuk-masukkan Baut-bautnya Ya Jadi memasukkannya Cukup dengan mudah ya Kita pas-paskan saja Antara lubang kanan kiri Lubang kanan kirinya Seperti ini sobat-sobat semua Ya sudah terpasang ya Jadi Tiga kaki Sudah terpasang Kita akan pasang Satu kaki lagi sobat-sobat Simak terus Sobat-sobat Ya sobat Jadi sudah Selesai ya Seperti ini Dia punya Rak atau meja Untuk Dia punya Baterai 48 volt Oke Tinggal kita Kencang-kencangkan ya Bautnya Karena Bautnya masih Kendor Simak terus Sobat-sobat semua Ya Langsung Kita kencangkan Sobat-sobat Jadi seperti ini Ya Sudah Kencang ya Dan Satu baut lagi Sudah Kencang Kita Kencangkan lagi Ya sudah Kencang Ya jadi Seperti ini ya Untuk Mengencangkannya Dan Baut bagian atas ya Kita akan Kencangkan Ya Sobat-sobat Jadi sudah Selesai ya Raknya seperti ini Sobat-sobat Jadi raknya Untuk Baterai Lipopo Dan Sudah terpasang Baterainya Seperti ini Dan panjang Satu meter Ya Bisa muat Dua baris Satu A Satu barisnya Bisa Muat dua Ya Satu Ambelannya Jadi Seperti ini Dan Ini box Box Buat Ini ya Box Buat Inverter Masih Dirakit Inverter 5000W Jadi Raksnya Seperti Ini Dia punya Ambelannya Ambalannya Bisa Muat dua Baris Karena Lebarnya Satu Satu Meter Panjang Satu Meter Lebar 40 ya Jadi ada tiga Ambalan Jadi seperti Ini Sobat-sobat Inverternya Belong Masuk Mesin-mesinnya Masih dirakit Dia punya box Jadi Masih Belum Bisa masuk Inverter 5000W Ya Jadi Inverternya Seperti ini Sobat-sobat Inverter 5000W Nanti Kalau boxnya Sudah Oke Baru Kita Rakit di dalam box Dan kita Masukkan Jadi Inverternya Seperti ini Sobat-sobat Memakai Trafo 5000W Jadi Raknya Sudah Jadi ya Rak meja Untuk Baterai 48V Menjadi Tiga Ambalan Tiga Baris Dan lebar Satu Meter Bisa dibariskan Dua Unit Baterai Jadi Penampakannya Seperti ini Sobat-sobat Oke Sobat-sobat Jadi Berbaginya Atau Sharingnya Sampai disini Ya Cara membuat Rak Untuk Baterai Lipopo 48V Semoga Bermanfaat Untuk Sobat-sobat Semua Salam Sehat Dan Sukses Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax